Firman Tuhan Harian Tuhan dapat membayar harga yang mahal demi anak-anak mereka dan ini merepresentasikan ketulusan mereka. Dalam melakukan ini, Tuhan yang berinkarnasi tentu saja adalah yang paling tulus dan setia kepada umat manusia. Esensi Tuhan adalah setia. Dia melakukan apa yang dia katakan dan apapun yang dia lakukan tergenapi. Segala sesuatu yang dia lakukan untuk manusia adalah tulus. Dia tidak sekadar bicara. Ketika dia berkata dia akan membayar harga, dia benar-benar membayar harganya. Ketika dia berkata bahwa dia akan menjalani penderitaan manusia dan menderita menggantikan mereka, dia benar-benar datang untuk hidup di antara mereka, merasakan dan mengalami penderitaan ini secara pribadi. Setelah itu, segala sesuatu di alam semesta akan mengakui bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu benar dan adil, bahwa semua yang Tuhan lakukan nyata. Ini adalah sebuah bukti yang kuat. Selain itu, manusia akan memiliki tempat tujuan yang indah di masa depan dan semua manusia yang tersisa akan memuji Tuhan. Mereka akan memuji bahwa perbuatan Tuhan memang dilakukan karena kasihnya kepada manusia. Tuhan datang di antara manusia dengan merendahkan dirinya sebagai manusia biasa. Dia tidak hanya melakukan beberapa pekerjaan, mengucapkan sedikit firman lalu pergi, melainkan dia sesungguhnya datang di antara manusia untuk mengalami penderitaan dunia. Setelah dia selesai mengalami penderitaan ini, barulah dia akan pergi. Beginilah nyata dan praktisnya pekerjaan Tuhan. Semua manusia yang tersisa akan memuji dia karenanya dan mereka akan melihat kesetiaan Tuhan kepada manusia dan kebaikan hatinya. Esensi keindahan dan kebaikan Tuhan dapat dilihat dari makna penting inkarnasinya dalam daging. Apapun yang dia lakukan tulus, apapun yang dia katakan sungguh-sungguh dan setia. Dengan segala sesuatu yang ingin dia lakukan, dia benar-benar melakukannya, dan ketika membayar harga, dia benar-benar membayarnya. Dia tidak hanya sekadar bicara. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dengan menonton! Terima kasih.